Petugas melakukan sejumlah razia kendaraan di sejumlah daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pengendara menangis histeris dan meminta tolong. Berikut informasinya selengkapnya. Polisi dibantu anggota Kopassus TNI melakukan razia kelengkapan berkendara di area Kopassus TNI Jakarta Timur. Razia gabungan berkekuatan 74 personil, menyasar kelengkapan surat-surat berkendara, dan juga merazia para pedagang kaki lima yang suka membuat kemacetan di jalan. Dalam razia yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, terjaring sebanyak 135 pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan Oknum TNI diproses di Provos Kopassus, sementara pelanggaran oleh warga sipil dilakukan tindak penilangan. Salah satu pengendara motor ini menangis histeris, bahkan berteriak minta tolong. Saat akan diperiksa polisi di jalan Ahmad Yani, seberang Ulu Dua Palembang malam tadi. Pengendara ini mengamuk karena masih trauma, lantaran pernah menjadi korban pembegalan. Dalam razia kali ini, petugas juga menilang dan mengamankan puluhan sepeda motor yang tak dilengkapi surat kendaraan ke Mapo Sekta, seberang Ulu Dua Palembang. Razia dilakukan untuk menekan angka kriminalitas seperti begal, pencabretan, narkoba, dan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan yang tengah marak terjadi.